Oke, saya akan memulai presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Saya ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak Rian Mantasa, Salve Prastika, STMT Pada kesempatan pagi hari ini, kami, saya, Timotisika Paksi, dan dua teman saya Yaitu Maylinda Afifan Ningrum, dan juga Nurul Dita Ayu Ningtyas Mahasiswa DM4 Teknologi Rekasnya Pelaksanaan Bangunan Sipil Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Tentang simulasi mitigasi banjir daskuto di Kabupaten Batang Dengan pemodelan 1D Headcress Baik kita tahu bahwa banjir seringkali menjadi bencana Di negara kita di Indonesia Nah, pada kali ini kita fokus pada Kabupaten Batang Batang sendiri merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Apabila musim pengujan datang, seringkali banjir merendam beberapa kecamatan di Kabupaten Batang Sebagai contoh, Kali Kuto adalah sungai yang terletak di perbatasan Kabupaten Batang dengan Kabupaten Kendal Sungai ini pernah meluap dan mengibatkan sawah-sawah di sekitarnya terendam banjir Dan selanjutnya yaitu debit daskuto yang dihitung dengan periode ulang 5 tahun adalah 100,9 meter kubik per detik Selanjutnya yaitu panjang aliran sungai yaitu 52 km dengan koefisien manning 0,04 Kemiringan dasar saluran 0,0014 dan beda elevasi 7,28 meter Agar kita mengetahui beberapa luapan Kali Kuto ketika banjir Dan agar mengetahui solusi supaya tidak banjir Maka diperlukan simulasi mitigasi banjir daskuto batang dengan pemodelan 1D high crash Yang kita tahu bahwa tujuan kita melakukan diskusi ini yaitu Yang pertama untuk mengetahui perbandingan debit existing saluran dan debit banjir daerah aliran sungai Selanjutnya yaitu untuk menentukan dimensi saluran untuk strategi normalisasi sungai Selanjutnya yaitu untuk mengetahui simulasi profil muka air pada kondisi mitigasi banjir Kemudian metode penelitian yang kami pakai yaitu menggunakan perangkat lunak high crash Dan data yang sudah kami dapatkan melalui jurnal yaitu sebagai berikut Debit banjir sebesar 504,7 meter kubik per detik Dan selanjutnya yaitu ada panjang sungai yaitu sepanjang 52 km Kemudian lebar saluran yaitu selebar 16.140 meter Dan koefisien miningnya yaitu 0,04 kita dapat dari tabel pada jurnal Selanjutnya yaitu kemiringan saluran yaitu 0,0014 Tinggi muka air 6,538 meter Kedalaman sungai 8,538 meter Dari data di atas kemudian dilanjutkan membuat estimasi koordinat pada software AutoCAD Dan didapatkan titik koordinat sebagai berikut Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Dita Ayuding Tia Silahkan Dita Baik Terima kasih Timotius Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Jadi yang pertama ada perhitungan debit banjir dengan metode rasional Debit banjir yang berasal dari pelimpasan air gas kuko Dapat diketahui melalui perhitungan debit banjir dengan metode rasional Dengan rumus Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A Dengan Q adalah debit aliran saat banjir dengan satuan meter kubik per detik Lalu ada 0,278 adalah faktor konversi ke debit banjir Lalu C adalah koefisien aliran I adalah intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam Dan A adalah luas daerah pengaliran dengan satuan meter persegi Lalu yang kedua ada pengelahan data daskuto kondisi banjir Berdasarkan hasil input data debit existing Pada daskuto menggunakan pemodelan satu dimensi hekras Dapat diketahui bahwa setiap segmen memiliki pelimpasan air yang beragam Next Yang ketiga ada normalisasi banjir daskuto Di sini normalisasi perlu dilakukan dengan cara memperdalam atau memperlebar dimensi penampang daskuto pada seluruh segmen saluran Yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menanggulangi banjir sebagai dampak dari pelimpasan air berlebihan Pada data penelitian didapatkan nilai debit banjir daskuto sebesar 504,7 meter kubik per detik Nilai debit banjir tersebut didapatkan dari hasil perhitungan dengan metode rasional yang sudah dibahas sebelumnya Selanjutnya untuk menentukan kebutuhan kedalaman dasar yang diperlukan untuk pengerukan Diperlukan analisis hidraulika Dalam kasus ini perhitungan dimensi penampang sungai dan kedalamannya didapat dari penggunaan numus memi Dengan numus Q sama dengan A kali 1 per N kali R pangkat 2 per 3 kali I pangkat 1 per 2 Dimana A adalah luas tampang basah dengan rumus lebar bawah saluran ditambah dalam kurung lebar bawah saluran ditambah 2 Dikali Z dikali kedalaman, dikali kedalaman dibagi 2 Dengan hasil 16.140 ditambah 0,14 Y kuadrat Lalu ada P atau peniling basah dengan rumus lebar bawah saluran ditambah 2 Dikali Y akar 1 plus Z kuadrat dengan hasil 16.140 ditambah 2,0194 Y Selanjutnya Selanjutnya ada R atau jadi jari dengan rumus luas tampang basah dibagi keliling basah Dengan hasil 16.140 ditambah 0,14 Y kuadrat Dibagi 16.140 ditambah 2,0194 Y Sehingga dengan rumus mening Q sama dengan A kali 1 per N kali R pangkat 2 per 3 Dikali I pangkat 1 per 2 Didapatkan nilai Y sama dengan 107,914 dibagi 16.140 ditambah 0,14 Y kuadrat Dibagi 16.140 ditambah 2,0194 Y pangkat 2 per 3 Selanjutnya Dengan hasil kedalaman atau Y yang didapat periode musmening Selanjutnya nilai kedalaman dapat ditentukan melalui iterasi Newton dengan data terkait Sehingga kedalaman yang diperlukan untuk normalisasi das kuto adalah 9,838 meter Atau kedalaman pengurukan dasar das kuto yang diperlukan adalah 9,838 meter Dikurangi 8,538 meter sama dengan 1,3 meter Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Maylinda Afifan Ninggun Baik kita terima kasih Selanjutnya yaitu lampai rampiran hasil normalisasi das kuto pada HECRAS Pada gambar sebelah kiri itu adalah data cross-section HECRAS saat banjir di STA 26,350 Sedangkan yang sebelah kanan adalah data cross-section HECRAS setelah mengitigasi di STA 26,350 Dapat kita lihat ya bahwa gambar di samping itu das kuto mengalami sedikit luapan air Sekitar 20 cm atau 0,2 meter Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan itu das kuto sudah tidak mengalami luapan air sungai Sekini dapat dilihat perbandingan besar debit saat banjir di das kuto sebesar 504,7 meter kubik per detik Dan setelah dilakukan mitigasi dengan pengurukan dasar sungai sederang 1,3 meter Didapat debit rencana das kuto sebesar 100,9 meter kubik per detik Setelah kita melakukan diskusi Dapat didarik kesimpulan dari hasil analisis dan simulasi kapasitas debit existing das kuto Dengan debit banjir rencana maksimum Kalau ulang 5 tahunan menunjukkan bahwa faktor geometri dan dimensi saluran Sangat bervariasi antara satu segmen dengan segmen lainnya Merupakan penyebab utama terjadinya banjir Untuk itu dilakukan normalisasi di sepanjang das kuto Kemudian untuk saran yang kita harapkan yaitu Agar kita dapat mencari informasi dan memahami materi dan panduan praktikum Agar penulisan laporan berjalan dengan baik dan tepat Bisa cari dari jurnal atau sumber-sumber lainnya Dan diharapkan pula untuk membuat perencanaan dan persiapan terlebih dahulu Untuk mengefisiensi waktu dalam pengerjaan Oke Sekian presentasi dari kelompok 12 Apabila ada salah kata maupun pengucapan Kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh